Hai assalamualaikum bunda jumpa lagi di dapur kevia kali ini aku membuat tempe bacem yang enak, kuri, bumbu pun meresap hingga ke dalam ya dan bisa dilihat di video ini untuk bahan dan cara pembuatan simak dan tonton terus video aku ini ada 1 batang atau 1 papan tempe 100 gram gula merah jika suka boleh menambahkan kecap, 1 batang serai daun salam bawang putih bawang merah ketumbar oh ya, di video aku lupa memasukkan asam jawa boleh ditambahin ya bunda untuk cara memotong tempe itu sih terserah bunda masing-masing kalau versi aku bunda bisa lihat ya di video ini panaskan minyak untuk menumis bumbu yang sudah dihaluskan lanjut masukkan daun salam serai diaduk-aduk lagi setelah wangi masukkan air secukupnya masukkan masako garam gula merah gula merahnya boleh dipotong terlebih dahulu ya bunda kalau aku mau cepat aku langsung aja masukin seperti ini tambahkan juga kecap lalu masukkan tempe yang sudah dipotong-potong diaduk-aduk dulu supaya merata dan ditutup setelah air menyusut buka tutupnya aduk-aduk lagi kecilkan api ini sudah sangat merasak bumbunya ya bunda sudah kelihatan juga minyaknya keluar saat menumis nah untuk penyajiannya bunda boleh menyajikan seperti ini ataupun bunda juga boleh mau digoreng tapi jangan terlalu garing ya oke siap dihidangkan ya selamat menikmati selamat menikmati